Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Dapur Martuyut hari ini saya lagi masak sambal goreng kentang dan ati ampela wow penasaran? ikutin terus ya videonya sampai selesai untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan ada terasi, cabai merah besar, cabai rawit dan bawang merah bawang putih nah disini saya untuk bawang merah, bawang putih, cabai merah besar dan cabai rawit saya goreng terlebih dahulu ada santan kara, daun jeruk, lengkuas dan serai untuk serai dan lengkuas itu digeprek terlebih dahulu ya kemudian ada kaldu bubuk, gula pasir dan garam untuk kentang itu digoreng terlebih dahulu ampela atinya disini saya rebus terlebih dahulu kemudian saya saring dan saya ambil ampela atinya saja lalu saya goreng untuk bumbu yang dihaluskan, kita haluskan dengan menggunakan blender panaskan minyak, lalu setelah minyak panas, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ke dalam wajan tumis dan tunggu sampai baunya harum dan matang masukkan serai yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek dan daun jeruknya kemudian tumis dan tunggu sampai bau serai, lengkuas dan daun jeruknya itu harum dan layu lalu masukkan santannya, kemudian aduk dan ratakan tambahkan air secukupnya masukkan ati ampelannya yang tadi sudah digoreng terlebih dahulu masukkan ke dalam wajan, kemudian ratakan agar tercampur bersama bumbunya masukkan kentangnya yang tadi juga sudah digoreng terlebih dahulu ya lalu ratakan agar tercampur kentangnya sama ati ampelat dan bumbunya tunggu sampai menyerap ya dan jangan lupa ya untuk masukkan garam, gula pasir dan kaldu bubuk ini itu secukupnya saja lalu setelah itu aduk dan ratakan agar bumbunya itu merata tunggu sampai mendidih dan airnya menyerap ini sedikit lagi sudah mau matang ya ini sudah mulai menyusut ini sudah matang dan kita pindahkan ke dalam wadah ya sambal kentang dan ati ampelannya sudah matang selamat mencoba dan jangan lupa ikutin terus channel masak dapur martuyut jadi ini untuk bahan-bahannya kemudian disini ada seledri yang sudah saya cincang halus 5 siung bawang putih 1 butir telur kemudian disini saya pakai bawang goreng bawang merah goreng ya seperti ini ada garam kaldu bubuk dan merica secukupnya saja kemudian ada kentang ini saya memakai 7 buah kentang atau kurang lebih setengah kilo kemudian saya potong-potong seperti ini dan saya goreng setengah matang untuk proses pembuatannya jadi pertama-tama kita masukin dulu bawang putih dan campurkan dengan garam lalu tambahkan kaldu bubuk dan mericanya juga lalu kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus nah ini bumbunya sudah halus setelah itu kita masukkan kentangnya ke dalam cobek jadi kentangnya kita masukkan secara bertahap lalu kita ulek sampai halus dan tercampur sama bumbunya ini sudah halus dan saya pindahkan ke wadah kita masukkan lagi tadi sisa kentangnya dan kita haluskan ke dalam cobek kentangnya sudah halus semuanya lalu tambahkan bawang merah goreng ke dalam kentang kita ratakan kita uleni sampai benar-benar tercampur dan merata masukkan seledri ke dalam kentang seledrinya ini sudah saya cincang terlebih dahulu ratakan sampai benar-benar tercampur merata setelah merata lalu kentangnya kita bentuk dibentuk bulat seperti ini ya ini kentang yang sudah saya bentuk bulat seperti ini jadi 12 bulat kentang kemudian siapkan telur untuk melumpuri kentang yang akan digoreng panaskan minyak setelah minyak panas kita masukkan kentangnya ke dalam wajan kita biarkan dan kita balik pelan-pelan agar tidak hancur setelah matang kita angkat dan kita tiriskan bergedel kentangnya sudah matang dan sudah bisa dihidangkan buat teman-teman jangan lupa dicoba ya karena ini tuh enak dan simple banget jangan lupa ikutin terus channel Masak Dapur Martuyut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati